Terima kasih. Terima kasih. Semuanya itu diabaikan seolah-olah itu perang melawan teroris. Kita itu adalah menggunakan sistem peradilan pidana. Maka hormati hak asasi para pelaku tindak pidana ini. Bukan kita kemudian menyatakan, nanti korban bom itu bagaimana. Ingat dulu, Densus 88 itu polisi, bukan tentara. Maka mereka itu harus menggunakan prinsip-prinsip penegakan hukum yang sebaik-baiknya. Jangan menjadikan penegakan hukum ini menghasilkan teroris yang baru. Bukan karena jaringan, tetapi dendam. Bagaimana Pak Rumadi? Boleh langsung ditanggapi Pak Rumadi? Apapun yang dilakukan oleh aparatur negara, termasuk polisi, kan ada kerangka hukumnya. Jadi, polisi Densus 88 tidak akan mungkin dia berani untuk melakukan tindakan-tindakan di luar hukum. Jadi, kalau misalnya ada penyimpangan-penyimpangan yang berada di konteks di luar hukum, itu tentu bisa dipersoalkan. Tetapi, soal penahanan, soal introgasi, segala macam, itu semuanya dalam kerangka hukum. Undang-undang nomor 5 tahun 2018 sudah memberikan mandat kepada polisi untuk melakukan berbagai macam upaya sesuai dengan koridor hukum. Saya kira kalau soal itu sudah pastilah. Tidak mungkin polisi melakukan tindakan-tindakan yang justru berseberangan dengan hukum. Oke. Bang Gunnarmar, silakan saya minta komentar Anda singkat untuk menutup juga sebelum nanti saya lempar ke Pak Ridwan. Saya kira begini. Kalau terorisme ini mau dilakukan dengan pendekatan hukum, pendekatan hukum itu adalah membawa orang hidup-hidup ke dalam ruang pengadilan untuk diproses hukum. Untuk bisa orang dibawa ke ruang pengadilan, bukti-buktinya harus nyata dan harus kuat, tidak boleh direkayasa. Itu satu. Kalau ini dipandang persoalan intelijen, maka dia harus dijauhkan dari publikasi, dia harus dijauhkan dari cara-cara pendekatan yang berlebihan secara opini. Nah itu ahlinya Pak Sulaiman, saya kira. Saya kira itu ya, jadi harus dibedakan antara pendekatan intelijen, pendekatan hukum, dan pendekatan opini. Kita ini terlalu banyak memainkan ini di segi opini, sehingga masyarakat malah menjadi tidak percaya. Itu pesan saya sebenarnya. Bagaimana Bang Ridwan? Dan jangan lupa undanglah para stakeholder. Bang Ridwan, bagaimana? Ya Mbak Nana, saya melihat di media sosial, masih ada ucapan-ucapan bahwa terorisme itu rekayasa. Tetapi kadangkala, mereka yang menyampaikan bahwa terorisme itu rekayasa, tidak mau menyimak secara seksama proses pengadilan yang sangat terbuka. Misalnya dalam kasus penusukan Pak Wiranto. Saat itu, banyak sekali omongan bahwa masa Menkopol Hukam bisa ditusuk teroris. Tetapi ketika pengadilannya yang sudah beberapa kali berjalan dan fonis 12 tahun bagi pelaku, mereka yang dulunya, termasuk politisi loh, saya nggak nyebut nama, tokoh-tokoh publik yang kalau bicara dikutip media, itu mereka kemudian nggak meralat. Nggak meralat ucapannya dulu bahwa penusukan Wiranto adalah rekayasa. Nah, kalau seperti ini terus, ini akan menjadi ekosistem yang subur, sehingga masyarakat tadi sampaikan Pak Mas Rumahdi dari KSP, masyarakat menjadi apatis. Saya setuju dengan Mas Munarman, proses penegakan hukum dilakukan secara profesional. Karena itu, Densus 88 perlu diawasi. Dan ini sebenarnya ranah DPR, dan sudah diamanatkan dalam Undang-Undang V tahun 2018. Nah, sekali lagi Mbak Nana, tanpa pelibatan semua ormas, semua elemen masyarakat, terorisme ini akan terus menjadi sirkel. Tidak akan selesai. Jadi kalau pertanyaan kita hari ini, teror untuk siapa? Mungkin saya usul, teror sampai kapan? Diganti judulnya. Dan itu sangat menyeramkan, sampai kapan seolah-olah tidak akan berhenti. Ya, sebenarnya ada dua hal ya waktu itu kayaknya kan. Artinya bagaimana mencegah dampak negatif terorisme yang meluas dalam kehidupan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan, kewenangan aparat yang diberi tugas oleh negara dalam memberantas terorisme. Itu yang harus kita, ini kan? Dua-duanya. Dua-duanya perlu dilakukan. Kalau ada penyalahgunaan, harus ada pertanggung jawaban hukum juga. Ya. Si aparatnya. Baik, sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih Pak Rumadi, terima kasih Pak Risno, terima kasih kepada teman-teman yang menyaksikan Mata Najwa. Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terorisme itu nyata dan fakta. Terorisme bukanlah tindakan yang tidak bermakna. Aksi-aksi teror selalu punya pesan di dalamnya. Serangan yang dilakukan oleh para pelaku tunggal jelas bukan untuk membuat seluruh musuh jadi tanggal. Aksi nekat menyerang markas polisi sendirian saja ialah pesan bahwa mereka niscaya akan selalu ada. Bahwa teror tidak harus dengan alat-alat yang canggih, seorang dan seadanya sudah bisa melahirkan perih. Perang melawan teror menjelma gerilya berjangka panjang melawan sel-sel kecil lincah yang selalu siap menyerang. Jangan sampai negara kalah dari teroris yang garang, jangan pula ditukar agenda sempit segelintir orang. Akuntabilitas penanganan teror menjadi isu penting. Hukum tak bisa ditegakkan dengan cara-cara yang miring. Kebencian tak bisa dilumarkan dengan kebencian yang lain. Main cap dan label bikin polarisasi bertiup seperti angin. Dengarlah nyanyi sunyiku Baik risauku Dulu terpendamku Menyala dalam hayatku Duka padamu Duka padaku Salih lebuh Menghalau awan menduk Kemanusiaan itu Seperti terang pagi Rekakan harapan Nepis kabut gelap Diatkan Kunjung terkepal Bekik menebal Mereka Sekarang Kempat Terima kasih.